Buat lo yang mau dapetin goal secara gratis di stand up 2, lo udah ngeklik video yang tepat, karena kali ini gue bakal ngebahas 4 cara buat dapetin goal gratis di stand up 2, jadi langsung aja kita bahas cara yang pertama, yang pertama lo bisa dapetin goal lewat google survey berhadi ya, jadi ini tuh aplikasi dari google buat survey berbagai macam pertanyaan gitu, nah nanti setiap kali lo jawab pertanyaan dari google survey, lo bakal dapet 1500 rupiah, satu hal yang harus lo ingat, pas lo mau jawab pertanyaan dari google survey, jangan pilih jawaban yang tidak satupun di atas, kalau lo jawab itu nanti lo gak bakal dapet hadiah dari surveynya, atau lebih tepatnya google ngira lo bukan partisipan survey yang tepat, dan surveynya bakal dibatalin atau diperhentiin disitu juga, ngomong-ngomong gue udah ikutan survey dari tahun kemarin, dan saldo yang gue kumpulin lumayan juga, misalnya buat nama-nama goal, terus ngisi skin di inventory, nah itu dia cara pertama kalau lo mau dapetin goal gratis di stand up 2, coba install google survey berhadi ya, tunggu notif buat survey, terus tau pertanyaan dari google, tapi ya namanya juga gratis, jadi lo gak bisa berharap banyak, karena notif survey dari google itu gak terlalu sering munculnya, kadang seminggu cuma ada 1-2 kalian, terus gimana cara dapetin goalnya dong, lepang banget, google survey itu ngasih hadiahnya lewat saldo google play, yang mana kalau lo mau dapetin goalnya, ya tinggal top up aja kayak biasa, jangan lupa buat pilih objek pembayaran ke saldo google play ya, cara yang kedua itu dari battle pass, eh? gimana cara dapetin goalnya kalau dari battle pass? cara dapetinnya itu lo harus rajin nyalain sign missi battle pass, terus jual skin atau sticker yang gak lo suka di marketplace pas eventnya udah selesai, tapi kalau lo dapetin skin yang lo suka dari hadiah battle pass, mending lo simpan aja buat koleksi pribadi, yang ketiga, ikut turnamen, entah dari official discord standoff 2, grup facebook atau konten creator yang lo tau, coba buat ikut turnamen, siapa tau lo yang jadi pemenangnya, lumayan kan kalau hadiahnya gold, bisa buat nama-nama skin yang lo suka, dan yang keempat, gue harus ngumpulin box baik banyaknya tanpa dibuka sama sekali, terus nanti di update selanjutnya, kalau ada koleksi yang dihilangin di show, biasanya box atau koleksi yang dihilangin itu bakal dijual di marketplace, nah disitu lo bisa langsung jual box yang udah lo kumpulin sebelumnya di marketplace, atau lo bisa tahan beberapa bulan terus lo jual pas harga tinggi, jadi mulai sekarang kalau lo mau dapetin gold atau invest gold surah gratis, lo bisa kumpulin box sama coin dari sekarang, ikutin official facebook standoff 2 biar gak ketinggalan info update terbaru, siapa tau next post, mereka bakal nyilangin koleksi dari shop dalam beberapa hari lagi, kalau lo udah liat postingan official dari accessible, beberapa hari sebelum suatu koleksi dihilangin, poin yang udah lo kumpulin tadi langsung aja buat beli box dari koleksi yang mau dihilangin, dan inget, jangan dibuka sama sekali, lagi pula kalau gak cedibox kemungkinan lo buat dapet skin epic keatas cuma 1 banding 100, jadi kalau lo dapet skin epic dari box, itu berarti lo udah pake keberuntungan lo selama setahun, hati-hati, so, itu dia percara buat dapetin gold secara gratis di standoff 2, jadi, ada keberapa nih yang lo suka, atau menurut lo gampang buat dilakuin, tulis opini lo di kolom komentar ya, Go Moreno, out. sub indo by broth3rmax